Izin Ustadz sebelum saya memberikan pertanyaan melalui secara langsung, izin terlebih dahulu menyampaikan pertanyaan melalui chat. Mungkin kalau Ustadz berkenan silakan jawab secara singkat saja. Baik untuk pertanyaan pertama, ini pertanyaan titipan, selanjutnya saya bakal nanya untuk dua orang penanya yang ada di sini ya. Untuk pertanyaan pertama, jika kita memimpikan sosok ihwan datang ke kita, padahal sebelumnya sama sekali tidak pernah memimpikannya, apakah itu sinyal jodoh? Silakan dijawab Ustadz secara singkat saja. Cek, mimpi, mimpi ya? Pernah enggak yang tahun 2019 mimpinya, ini apa, tetangganya, mimpinya teman-teman dekat SMA-nya. Terus, 2020 mimpinya teman kuliahnya udah. Terus, 2023 mimpinya teman satu tempat sama dia sekarang. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Kita kenapa? Karena enggak mau ngaku aja. Nah, ada. Nah, itu teman-teman. Bahkan pernah ada enggak? Mimpinya kayak nyata. Mimpi udah klik banget sama dia, di mimpinya dia diambil sama orang lain. Ada enggak? Nangis, di mimpi itu nangis. Sampai terbangun. Tengah malam terbangun, ternyata mimpinya ditikung sama orang lain. Ditikung sama orang lain. Pernah enggak? Apakah itu simbol dari Allah? Kebali lagi teman-teman. Yang baik untuk yang baik. Yang baik. Maka, sinyal kesiapan itu dari teman-teman semua sendiri. Kalau sudah siap, kalau sudah siap secara ilmu, secara adab, secara akhlak tadi semuanya, sudah siap untuk menjadi seorang istri. Maka siapkanlah. Lantaskanlah. Pantaskan. Pantas? Pantaskan. Tapi hati-hati. Hati-hati. Mimpi itu bisa jadi tablis. Iblis. Hati-hati. Karena dia datang ke dalam mimpi, engkau malah menjatuhkan harapan. Iya enggak? Menjatuhkan harapan. Maka, cek. Teman-teman bisa ngecek. Kalau benar dia jodohku, maka Allah akan mempermudah prosesnya. Allah akan mempermudah prosesnya, insyaAllah. Kalau kalian sudah siap secara ilmu tadi, secara adab sama akhlak. Karena pernah, jujur ya, pernah datang, terus ditikung sama orang lain, misalnya. Atau ini sinyal. Saya harus apa? Harus segera mengambil dia. Harus dia memataskan dia. Tapi enggak. Melihat diri pribadi. Melihat diri pribadi. Kalau sudah benar siap, kalau sudah benar dia, Allah takdirkan dia, semua prosesnya akan menjadi proses yang Allah ridhoi. itu boleh enggak? Jadi, dicek lagi. Masya Allah ya, Ustadz ya. Jadi, itu masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan yang online, Ustadz. Mungkin boleh secara singkat juga. saya pernah mendengar kata-kata seperti ini. Jika datang kepada kalian, seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan ahlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika pada saat itu kita dalam keadaan belum siap menikah karena satu dan lain hal? Dan juga, apakah benar karma untuk pria itu, pria yang menyakiti seorang perempuan itu ada dan akan terbebani untuk keturunannya? Pertanyaannya, high quality banget ya. Jangananya, perempuan yang jawab saya. Jadi teman-teman, untuk sama-sama belajar ya. Untuk sama-sama, sama-sama belajar. Tadi gimana pertanyaan, Kak? Yang pertama, kalau misalnya ada seseorang ihwan yang baik agamanya dan kita ridho terhadap ihwan tersebut, tapi kita tidak bisa terima karena kita itu belum siap. Seperti saya yang mengalami ya, padahal bukan sebenarnya. Pertanyaan sendiri, Kak, ya? Bukan. Nah, jadi, kalau ngecek ihwan kemarin, dari siapa ya, Ustaz? cek subuh, cek subuhnya, cek subuhnya. Kalau, pas ihwan itu datang, subuhnya, sudah di masjid, subuhnya, on time, maka dia mampu membangun keluar, keluarga. Karena agama, agamanya baik. Apa kita tahu dari agamanya baik? Agamanya baik, ilmunya banyak. Dia seorang pendaki, pendakwah. Tapi tanya dulu, subuhnya tadi di ma? Di mana? Kalau subuhnya di masjid, kalau dia on time di masjid, maka sudah lah, sudah layak. Dan, di dalam proses pernikahan, dalam proses, teman kekeluargaan, keluarga itu, bukan masalah, apa, bukan masalah saya ini belum siap. Bukan masalah, dia lebih berilmu daripada saya. Dia lebih beragama daripada saya. Kalau sudah memang waktunya ikhwan itu datang, maka tidak ada kesempatan lagi. Nanti jangan sampai, apa, jalan sampai pantun, dulu jualan paku, sekarang jalan-jalan. Dulu kau tolak aku, sekarang senil penyesalan. jangan sampai kayak gitu, kan? Nah, kalau sudah memang dia datang, kita hanya belum siap, maka siapkan segera. Siapkan segera. Karena belum mungkin datang dua kali. Itu berarti bukan ayat yang baik untuk yang baik, tapi yang baik untuk mengajak, kita menjadi lebih baik. Untuk sama-sama ke syurga. Untuk sama-sama ke syurga datang ya. Kalau syurga sudah datang, masa kita tolak? Syurga datang loh. Syurga sudah datang. Maka mau gak mau harus? Siap. Harus siap. Nanti proses siapnya itu ketika setelah menikah. Karena akan mengalamin, akan faham. oh, disini saya belajar. Oh, dia mengajarin saya. Saya gak faham, dia ajarin. Ya, understand? Ten. Oke, Ustadz. Itu kan tadi ada lanjutannya tuh. Kalau misalnya, udah dijawab kayak tadi? Yang karma untuk laki-laki. Yang menyakiti perempuan. Dari perempuan ini, Ustadz. Tahu tadi kuasa mulai terakhir, kalau pengharapannya sudah karena manusia, apa? Maka dia akan mendapatkan kecewaan. Kalau sudah dia jatuh harapannya pada laki-laki, maka doanya dibalik. Ya Allah, saya tersulimi sama dia. Ya, jadikan nanti dia ditinggalkan sama wanita yang dia sayangi, wanita yang dia cintain. Ya Allah. Hati-hati. Allah cuma ngirimkan dia. Allah cuma nitipkan dia. Jangan ngeliat nanti karena laki-lakinya ninggalin kita, terus laki-lakinya. Kalau tiba-tiba musibah, kita mulai seneng. Jangan. Berarti salah. Berarti Anda tidak mau mencinta karena ketakwaan. Anda tidak mau mencinta karena ketakwaan. Hati-hati. Jangan mencinta karena ketakwaan. Ayatnya gitu, ayatnya. Ayatnya seperti itu. Bangun cinta karena ketakwaan. Kalau tidak, Anda sendiri yang kena. Dimusuhin nanti. Di mana coba musuhinya? Di syurga nanti dimusuhin. Dia telah mengambil hakku. Telah mengambil hakku. Kata laki-lakinya. Kata wanita, dia juga mengambil hakku. Sama-sama lah. Saling. Saling di apa? Dibalas sama Allah. Saling mengambil hak. Dua-duanya. Berarti tidak ada yang benar. Dua-duanya salah. Dua-duanya tidak mau mencinta karena ketakwaan. Dua-duanya mau mencinta karena karena sama-sama ini. Sama-sama mengharapkan. Dia mengharapkan wanitanya. Wanitanya mengharapkan laki-lakinya. Salah cinta yang dibangun. Bukan cinta yang karena Allah. Karena Allah. Saya bilang, kalau cinta yang karena Allah itu, kalau sudah ditinggal, sudah ditinggal, berarti Allah hanya mengirimkan dia supaya raga kita semakin kuat. Begitu juga, kalau sudah berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga, ingatlah rumah tangga itu tidak bisa kekal. Saya bilang, tidak bisa kekal. Kalau sudah, misalnya suami atau istrinya dulu yang diambil, masih bisa tidak ketemu di surga? Wallahualam, kan? Kalau kalian tidak membangun cinta karena ketakwaan, kalau kalian punya impian, tapi impian kalian yang membangun, bukan karena Allah. Maka cowok yang, Kak, tambah sedikit apa, Kak, ya? Cowok yang keren itu lima, teman-teman. Cowok yang keren itu lima. Yang pertama, yaitu dia bertanggung, bertanggung jawab. Apa betul bertanggung jawabnya? Dia bertanggung jawab atas apa yang kita prioritaskan. Atas apa yang teman-teman prioritaskan. Baik itu dari teman-teman sendiri atau orang-orang digital kalian. Itu pria yang bertanggung, cowok yang bertanggung jawab. Kemudian cowok yang punya impian. Dia tidak mau keluarganya itu, pernikahannya, dijalankan flight, dijalankan seperti air yang mengalir. Tidak mau. Dia punya cita-cita. Dia punya impian. Dan impiannya benar. Cita-citanya itu semua ditunjukkan karena Allah. Bukan impian yang hanya dibangun di dunia. Apa contohnya? Saya ingin keluarga saya, dari keluarga saya, sedekah ke anak yatim 100 juta per bulan. Amin. Saya ingin punya banyak pesantren, punya banyak anak didik, santri-santri dari keluarga ini. Amin. Supaya dari sana syafaat, saya bersama isu, saya bertemu lagi di surga. Itu cinta impian yang benar. Kemudian, yang ketiga, yaitu, cowok yang penyabar. Penyabar. Tidak gampang emo, tidak gampang emosi. Maka tadi, kalau lah, si apa, kalau lah, Rasul dan Umar itu, dimarahin, tadi kan, di rumah jadi kucing, anggok, kau nyura. Iya mah, iya mah, udah mah, itu Umar di dalam. Iya mah, iya mah, udah mah, tapi kau di luar, apa lo gitu kan? Apa yang penting gitu kan? Kau di luar. Jadi sih, jadi sih enggak. Berarti, suami itu, bukan suami yang gampang marahin is, teri. Setuju enggak? Tapi, suami itu lah, suami yang gampang, dimarahin is, istri. Iya mah, udah mah, udah mah gitu kan? Iya. Nah, itu, dia punya impian. Kemudian, yang ketiga tadi apa? Nah, dia punya, dia punya abar. Kemudian, komunikasinya bah, bagus. Berkualitas. Komunikasinya berkualitas. Supaya, dia dengan istrinya, membangun pembicaraan yang berkualitas. Bicara tentang ayat Quran lah. Bicara tentang gimana nanti, biar keluarga kita punya anak-anak yang hafal Quran. Itulah. Dia bangun cintanya. Dia bangun kualitas pembicaraannya, karena Allah takwa. Terakhir, yang kelima. Cowok itu, harus yang, punya sifat pemimpin. Kawam. Harus tegas. Harus, tak? Harus tegas. Ya. Itulah. Harus tegas menjaga keluarganya. Ku'afusakum'alikum'ahroh. Dia mampu memimpin dirinya sendiri dari api neraka, dan dia mampu memimpin keluarga istrinya, anaknya dari api, api neraka. Seperti itu, Kak. Alhamdulillah. Masya Allah. Syukuran Ustadz untuk ilmunya. Insya Allah kita bakal masuk ke pertanyaan secara langsung. Nah, karena ini tentang jodoh, berdasarkan pengalaman, pasti bakal terebutan ya untuk bertanya. Silakan. Dalam hitungan ketiga, acungkan tangannya, siapa cepat dia dapat. Ini orang dalam, beda segmen. Oke. Silakan yang mau bertanya. Satu, agak jauh biar nampak. Satu, dua, tiga. Oke, satu. Ada lagi? Satu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ilma, izin Ustadz. Saya mau nanya, kan kalau di tempat kerja itu kan, kita berbaru ya, perempuan dan laki-laki. Terus, gimana ya kalau mereka ini berbarunya sudah berlebihan? Terus, gimana caranya menegurnya supaya ia tidak sakit hati? Nah, satu lagi, terus gimana ya dengan mereka yang berpacaran, tapi bergedok berpacaran islami? Kita mau menegurnya, tapi mereka malah marah balik. Gimana ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab saja Ustadz. Berarti pertanyaan tentang mana menegurnya, kalau kita melihat bagaimana di tempat kerja sudah membaurnya, ektilatnya, laki-laki sama perempuan sudah seperti satu jenis, kemudian lihat teman kita yang membangun jomblunya itu dengan pacaran syari. Pacaran? Pacaran syari. Masih ada ke sini sekarang pacaran syari? Gimana cara menegurnya? Saya juga ditidupkan hal seperti itu. Berarti kita sama. Tapi posisinya saya beda teman-teman. Kalangan santri harus seperti itu. Kalangan santri lagi. Tapi, apa coba? Terus dulu mengajarkan. Kalau kalian sudah tak mampu lagi pakai, pakai apa? Pakai tangan. Kemudian, tak mampu lagi pakai mulut. Tak mampu lagi memperingatinya. Terakhir pakai, do, pakai doa. Kalau doa juga tidak mempan, berarti kalian harus jadi uswah. Harusnya mencontohkan. Ya mencontohkan. Terus sampai teman kalian penasaran. Kalian pernah penasaran? Kalau lah dengan kalimat yang baik, juga anda diterima. Kalian takut. Takut dia ini kena di Al-Bakoroyat 6. Apa? Sudah dia menerima peringatan. Allah jadikan dia kufur nanti. Kita kan takut. Nah, kita, itu berarti kakak sudah di posisi, takut sahabatnya ini kan, sahabatnya kejalanan yang salah. Takut sahabatnya nanti tidak ditemukan di surga. Nah, itu kan. Pengen surga bareng sama sahabatnya. Kanan-kiri yang dilihat di tempat kerja, pengen tempat kerjanya ini datang nanti di surga. Kumpul lagi, kan. Itu dalam posisi itu berarti, kalau sudah anda bisa lagi pakai mulut, pakai peringatan, itu kan. Pakai kalimat yang baik, maka bisa pakai doa. Kalau doa juga tidak bisa, jadilah uswah. Contoh. Contoh apa misalnya gurunya? Kirim dia video booster, misalnya. Kirim dia video-video yang, tidak sengaja, tidak sengaja kalian bikin story, kena dia. Kalau anda bikin apa? Kirim story di WhatsApp kan, tapi story-nya itu, story buat diri sendiri pertama. Tapi kena juga diri dia. Kena juga. Misalnya contohnya apa ya? Contohnya, ternyata aku semakin dekat sama laki-laki, semakin menang laki-laki, bukan malah menjadikanku muslimah yang baik. Bukan malah menjadikan hatiku tenang. Ternyata aku lebih tenang ketika baca Quran. Tuh, dapat videonya. Lagi. Tunjukin ya. Tunjuk. Tunjukkan. Gitu. Posisinya. Gitu juga kita. Kalau sebagai teman, sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai asatidkah misalnya, kalau sudah tidak mampu lagi pakai perkataan, pakai kalimat indah, bagus, ajakan, tidak mampu lagi. Dengan doa pun tidak berubah-ubah. Jadilah contohnya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Syukuran Ustadz. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, silakan nacungkan tangannya. Tidak apa-apa. Kita sini kalau misalnya malu bertanya, yaudah tidak nanya berarti. Oke, ada. Abang yang putih baju biru. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum bertanya, saya sedikit bercerita dulu, sebelum bercerita sesuatu singkat. Nah, ada satu kasus ya, permasalahan kawan saya. Nah, dia itu sudah semester akhir. Nah, kemudian, dia semester akhir ini, dia mau melanjutkan pendidikan ke S2-nya gitu. Cuman, dari satu sisi, dia sudah lama lah kepengen gitu untuk segera menghalalkan pasangan perempuannya gitu. Dia ini laki-laki gitu. Nah, jadi, dia ini bingung gitu. Mana yang didahulukan antara melanjutkan S2 atau perempuan ini diikatkan dulu gitu. Misalnya, datangkan ke rumahnya bilang bahwa saya ini ingin melanjutkan S2 gitu. Cuman, dibilang dulu sama perempuannya gitu. Atau dibiarkan saja gitu. Setelah selesai S2, setelah siap, baru ngelamar perempuannya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Ustaz. cek. Kakak, kalau nunggu saya bertonton, mau gak? Kakak, kalau misalnya dikasih harapan, nanti kan, nanti tahun 2025, saya datang ya, kalau saya sudah siap. Mau gak? Mau gak? Nah, ada dua di sini. Satu, antara impiannya, dua, antara orang yang dia juga impikan. Dua-duanya, ada wasilah syurga gak? Ada wasilah syurga gak? Tapi dilihat, kita bisa melihat, mana wasilah syurga paling dekat. Gitu kan? Mana wasilah syurga paling? Paling dekat. Kalau lah, misalnya saya melanjutkan S2, S2 nya lanjut gitu kan? Cuman, pas lanjutkan, banyak, apa ya, banyak mudoret yang saya dapatkan, saya selalu sama wanita ini, sama wanita yang sudah saya klikkan ini, selalu terngiang-ngiang. Gitu kan? Salah malah bikin saya gak semangat, misalnya gitu. Tapi bisa sebaliknya, kalau bisa membangun, membangunnya bersama, sebelum, wanitanya, diambil sama yang lain, nah, sebelum, apa ya, sebelum Allah cabut terlebih dahulu, gak dapat nanti. Wasilah syurga, saya bilang, wasilah syur, wasilah syurga, istri itu berdua wasilah syurga. Kalau lah, dia sudah menjadi wasilah syurganya kita, abang, nanti kan, bang, sudah menjadi wasilah syurganya kita, jangan nunggu lama, jangan nunggu lah, jangan nunggu lama. Kalau kita tinggalkan, hanya dengan, impian dunianya kita, mungkin ada wasilah syurga, juga impian dunianya kita, tapi wasilah syurga yang ini, belum tentu Allah pertahan, Allah pertahankan. Masih bisa gak, ketika dia mengambil, wanita ini, dia ikat, gitu kan, sudah dia, akadkan, terus dia sambil lanjut kuliah. Masih bisa kira-kira? Masih bisa, walaupun nanti pontang panting, walaupun nanti pontang, pontang panting, tapi bisa, sama-sama membangun syurga, karena, karena apa? Karena S2, pendidikan, saya gak, saya gak bilang teman-teman ini ya, teman-teman jangan apa, jangan pesimis, tetap, yang mau sampai S3 tetap, kejar. Cuman jangan salah ener, jangan salah energinya, kalian fokus di sana, terus kalian meninggal, fokus di apa, di S2, di S3-nya, tapi meninggalkan sesuatu, meninggal wasilah syurga, wasilah syurga. Nah gitu aja, kalau tadi pertanyaan seperti itu, pertanyaannya, harus pilih yang mana, harus pilih yang mana, ikat terlebih dahulu, ikat terlebih dahulu. Kalau sudah benar-benar ya, benar-benar yakin. Nah, masalahnya, ehwan sekarang ini, yakinnya, yakin-yakin siap, macam ya-ya gitu, macam, macamnya yakin-yakin siap, benar-benar cek, benar-benar kita siap, siap secara mental, mampu, karena ke depan ya, manusia ini kan cuma ngeliat, realita yang tampak, sekarang. Tampaknya sekarang, dia ini, sudah apa, surganya kita. Dia ini, sudah si paling wow buat kita. Tampaknya sekarang, saya ini bisa is dua nanti, dalam beberapa tahun. Yang tampak seka, Ke depan, akan banyak yang Allah datangkan. Ujian kah? Azab kah malah? Maka ambil aja yang nampak, dekat sekarang. Udah, saya lebih condong ke, untuk mengikat perempuannya. Kalau enggak, dia dah ambil orang. Kalau enggak, nanti saya dah dapat surga saya ini. Ambil, ambil saja, ikat segera. Seperti itu. Nanti, sepanjang perjalanan, karena sudah, sudah ngikat, tadi kan, realita yang tampak ini, sudah diambilnya. Ke depan, hadapin bareng, sama-sama. Sama-sama. Kalau benar-benar, cintanya dibawakan karena, standar tak, takwa. Faham sampai sini? Karena, hanya banyak perkataan, jodoh itu enggak akan kemana. Iya tak? Jodoh itu enggak akan kemana. Semuanya karena waktu. Kalau kita fokus sama perkataan ini, Ali bin Abi Talib itu, berusaha. Ali bin Abi Talib itu, bersungguh-sungguh. Untuk mendapatkan, untuk mendapatkannya bersungguh-sungguh. Kemudian, kalau lah, misalnya dia enggak apa, enggak cocok bagi kita, diikhlaskan. Dan diridokan, kita ridohi. Cuma itu saja pilihannya. Jadi jangan percaya, kalau jodoh itu enggak ke, enggak kemana. Kalau semuanya masalah waktu. Kalau enggak segera, ya suh, ya wis. Wis sudah. Alhamdulillah.